Penumpang batik air mengamuk di bandara. Penerbangan batik air ID 7532 Rute Solo Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Minggu, 10 Desember 2023, ditunda berjam-jam. Sedianya pesawat terbang dari Bandara Adi Sumarmo pada pukul 12.40 WIB, hingga berita ini diturunkan pesawat belum diberangkatkan. Ratusan penumpang yang sudah memadati Gate 2, meluapkan kemarahan dan emosi. Beberapa di antaranya mengebrak meja dan mengutarakan kemarahannya. Seorang petugas Bandara Adi Sumarmo, Ali menjelaskan keterlambatan pesawat tersebut dikarenakan ada kendala teknis. Pesawat mengalami kerusakan. Ratusan penumpang yang sudah memadati Gate 2, meluapkan kekesalanta dan es emosi. Beberapa di antaranya mengebrak meja dan mengutarakan kekesalannya. Seorang petugas Bandara Adi Sumarmo, Ali menjelaskan keterlambatan pesawat tersebut dikarenakan ada kendala teknis. Pesawat mengalami kerusakan. Salah satu penumpang M, Taufik, mengaku kesal dengan sikap manajemen batik air. Ini batik semua, kalau kamu cuma ngasih gini, kamu kasih duit, kamu baca undang-undang ordonasi udara, konsumen kamu baca itu. Kamu kasih air mineral harga 500 ribu, konyol itu, silahkan tiralkan. Terima kasih. Ini batik semua, kalau kamu cuma ngasih gini, kamu kasih duit, kamu baca undang-undang ordonasi udara, konsumen kamu baca itu. Kamu kasih air mineral harga 500 ribu, konyol itu, silahkan tiralkan. Tiralkan, tiralkan, tiralkan. Kita enggak lagi pakai batiknya. Ini ada pemreng seluruh pasistim. Maka ada petik butai. Jadi berita baru ini. Kalau untuk direksasi bertahap. Oh bertahap. Satu jam, memang dapatnya snack. Dua jam nanti makanan, beras. Tiga jam, empat jam, empat jam. Tiga jam, empat jam, empat jam, empat jam, empat jam. Jangan lupa. 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 Terima kasih.